Hola Mitra, kamu seorang videographer muda yang ingin memasuki dunia fashion videografi. Tapi sayang banget kamu tidak punya portfolio dan kamu punya almost zero budget. So this is what you can do. Beberapa minggu lalu aku melakukan kolaborasi bersama fashion stylist dari Paris dan produser serta makeup artist yang bisa aku bilang cukup keren dan mereka based in Bali, Singapura, and other countries in the world. Nah seru banget Mitra karena aku diberi kebebasan oleh fashion stylist untuk mengambil video dengan style dan selera diriku nih. Dan paling utama adalah 3P, pre-production, post-production. Yang paling penting banget seperti yang aku sering ceritakan di workshop, pre-production. Nah di proses pre-production ini sendiri, aku menciptakan referensi yang sesuai dengan selera diriku. Mulai dari angle, pewarnaan, dan movement seorang model. Sebelum kita lanjut, gimana sih caranya biar kita bisa bikin sebuah portfolio fashion video almost zero budget? Kita tonton dulu video yang aku bikin beberapa minggu lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itulah preview video yang aku buat beberapa minggu yang lalu. Alright, sekarang kita bahas poin kedua yaitu concepting. Untuk concepting sendiri, biasanya aku melihat beberapa referensi yang ada di Instagram, dan di Youtube oleh campaign-campaign beberapa brand-brand ternama di dunia seperti Louis Vuitton, Gucci, Mango, dan sesuatu yang lain. Depend on the mood that I want to get. Jadi, kadang aku juga mengkombinasikan antara campaign 2 brand besar tersebut, dan beberapa referensi angle yang aku dapat di Instagram aku sendiri. Selain itu, aku pun juga mengumpulkan beberapa referensi pose yang bisa aku direct ke model melalui aplikasi Pinterest. Nah, di sana pun teman-teman semua bisa mengeksplorasi lah style dan gaya apa yang emang kalian sukai dan kalian cintai untuk menghasilkan sebuah karya original yang nantinya bisa kalian publikasikan dan dicintai juga oleh teman-teman kalian semua. Setelah mencari beberapa referensi, aku langsung memikirkan mood seperti apa yang mau aku dapatkan dalam sebuah fashion video yang mau aku bangun. Apakah itu senduh? Apakah itu misterius? Apakah itu bersemangat? Jadi, aku kumpulkan dulu mood musicnya. And, in the end of the day, kita akan mempelajari beat dari musik, dari mood yang kita cari, dan kita akan mulai kebayang nih, seperti apa direction untuk seorang model ketika di lapangan nanti. Kurang lebih seperti itulah garis besar untuk concepting mitra. Nah, sekarang kita lanjut ke poin ketiga, connecting. Nah, kalau mitra semua tidak ada yang reach out atau menghubungi mitra untuk kolaborasi, kolaborasi, membangun sebuah portal audio video, ini adalah waktunya mitra semua untuk menjemput bola nih. Which is, kalian yang membangun konsep itu, dan kalian yang menghubungi beberapa model, fashion stylist, designer, makeup artist, atau mungkin, ya, beberapa fellow photographer dan videographer yang ada di kota tempat mitra berada. Apalagi, ada banyak banget sekolah fashion designer di Indonesia, dan banyak banget nih, teman-teman yang baru lulus dari sekolah tersebut, ingin membangun sebuah brand. Lada hijau banget buat kita freelance videographer untuk membuat sebuah fashion videography. And connecting, done. Let's talk about productions. Di tahap masa produksi, kemarin aku bisa selesaikan dalam waktu 2 jam produksi. Dengan total look sekitar 4, bahkan rata-rata dalam waktu 2 jam aku bisa menyelesaikan 5-6 looks untuk membuat sebuah fashion videography. Kok bisa cepet banget sih? Ya, karena selama masa pre-connection, semua detail sudah kita persiapkan mitra. Sehingga di lapangan nanti semua shooting berjalan dengan sangat lancar, sesuai dengan notes yang kita bangun. Pemilihan gear sendiri, itu sebenarnya tergantung lagi nih, dari apa yang mitra punya. Apabila mitra tidak punya gear sama sekali, bisa coba pinjem ke fellow photographer atau fellow videographer untuk membangun sebuah video yang mitra inginkan. Atau mungkin, tidak disarankan, ya, mitra bisa menggunakan handphone kalian. Tapi, jika mitra membutuhkan kualitas yang lebih, ya, mitra harus siap untuk mencari gear untuk long-term investment dan sesuai dengan kebutuhan kerja mitra nih. Nah, kalau aku pribadi, aku menggunakan Sony FX3 dan Sony A7 Mark III untuk kebutuhan videografi aku. Dan di dunia fashion videografi, aku benar-benar mencintai wide-angle situation nih. Jadi, kebanyakan syuting yang aku pakai, menggunakan lensa 24, 35, 11 mili, bahkan, ya, kalau aku butuh detail, aku kadang menggunakan lensa 24-70. Dan ya, dan di kolaborasi beberapa minggu lalu, aku benar-benar excited banget, karena emang the stylist kerja di bidang yang sangat-sangat keren banget di Paris. Dan dia menghasilkan sebuah karya saringan yang luar biasa. And then, yep, I pretty much love it. And the last thing is post-productions. Ketika kita syuting dengan persiapan dan list pada pre-production yang sangat detail, gila banget. Aku bisa nyelesain video editing itu dalam waktu kurang lebih 2 jam, mitra. Karena aku udah tahu apa yang mau aku syuting, and bagaimana hasilnya, bagaimana angle-nya, bagaimana color grading-nya. Dan ya, benar-benar kaget banget ketika aku menyelesaikan itu dalam waktu kurang lebih 2 jam lah. And talking about post-productions, super easy. I personally prefer Adobe Premiere Pro, because I'm very happy with the metric colors, and I create my own notes. So, me, myself, and even my team can, you know, use my notes inside their Premiere Pro. Karena aku telah mengetahui musik apa nih yang pengen aku gunain. Dan ya, aku tinggal ketukat footage-nya. Dan kali ini aku menggunakan S-Log3, mitra. Karena aku ingin belajar lebih dalam nih, untuk gimana caranya color grading yang baik menggunakan S-Log3. Kenapa sih aku pakai S-Log3? karena aku ingin mendapatkan sebuah range color yang lebih dinamis, mitra. Dan lebih dalam untuk depth-nya. Dan ya, menggunakan lensa wide full 24mm dan menggunakan kamera Sony FX3. Apa sih yang aku lakukan dalam proses color grading di S-Log3? Biasanya aku cuma main 2 adjustment layer. Di adjustment layer pertama ini aku menggunakan sebuah Lutz yang bernama T-Gen28. Dan di basic correction, aku naikin contrast-nya. And then, aku turunin wide-nya agar tidak begitu silau ya, mitra. Jadi, before-nya seperti ini. Dan after T-Gen jadi seperti ini. Yup, sudah mulai balance. That's it, mitra. lakukan hal yang sama untuk beberapa footage yang lainnya. So, it looks incredibly amazing. Dan setelah mendapatkan profile RAC709-nya, aku menambah layer adjustment yang kedua untuk memberikan sebuah cinematic color yang aku inginkan. Bisa dilihat di sini, aku membuat sebuah Lutz yang bernama Chris Worm. Intensitas yang aku bangun bukan 100%. mainkan hanya 53. Jadi, kadang aku main 2-3 layar adjustment layer untuk memberikan rasa di color grade seperti ibaratnya resep nih. Jadi, jangan jadikan Lutz sebagai main warna kalian, tapi jadikan itu sebagai resep untuk mendapatkan warna yang kalian mau. Di sini aku pakai 2 adjustment layer. Dengan load yang pertama menghidupkan RAC709, dan load yang kedua menghidupkan rasa di warna tersebut. That's it for the quick edit. And sometimes, in this adjustment layer, I give it like noise and grain for about 3-8. It depends on what kind of look do you wanna get. If you want to get it more filmy, you can make it like 8. If you want to make it a bit clean, you can just put it 3. but so the noise can give you more cinematic look. And yeah, so that's it. Export and voila. And yeah, Mitra, that's it for my very first video. And not even the very first. I mean like the very officially YouTube kind of thing video. And yeah, comment, feel free to comment, asking, subscribe, and send it to your friends probably. And yeah, you can click here or here for like more video campaign that I made. Matiin gak? Masih di call. Lampunya mati. Ciao.